Di awal cerita, Najimi sangat bersemangat, karena di sekolah sedang ada festival olahraga, tiba-tiba mereka pun dihampiri oleh kakak kelas, bernama Netsuno Chika, dia adalah orang yang penuh semangat, lalu Netsuno pun mengajak Komi-san berkenalan, dan bilang kalau Komi-san jangan menghambat kelasnya saat lomba. Dan tak lama lagi festival olahraganya akan segera dimulai, dan yang memenangkan lombanya akan mendapat piala. Dan lomba pertama pun dimulai, yaitu lomba senam antarkelas, sang juri sedang bahkan Najimi menyuruh Komi-san untuk ikut menyemangati Tadano, Komi-san pun ingin memberikan semangat juga kepadanya, pindah ke Tadano yang nampak sempoyongan dan kelelahan, tapi dia pun melihat Komi-san yang sedang menyemangatinya. Dan saat mau lanjut lombanya, tiba-tiba turun hujan, dan tak lama datang ibu Komi-san, tapi sebelum ibunya pergi, dia bilang kalau teman Komi-san adalah anak yang baik, dan ibunya juga tak lupa menyemangati Komi-san. Lomba pun dilanjutkan, yang mana mereka harus melakukan bermacam-macam lomba, seperti lomba pinjam barang, lomba berebut kursi, lomba rebut ikat kepala, lomba memasukkan bola, dan lomba yang lain-lain. Lomba pun dimulai, akhirnya tiba saatnya Komi-san melawan Netsuno, mereka pun berlari dengan penuh semangat, tapi tiba-tiba Komi-san jatuh terpeleset. Tapi semua teman kelasnya terus menyemangati Komi-san, yang membuat Komi-san kembali bangkit dan melanjutkan lombanya, dia pun berhasil mengejar ketertinggalan, dan itu membuat Netsuno terharu. Dan kelas Komi-san pun mendapatkan juara kedua. Saat di sekolah, Komi-san melihat Tadano yang berjalan dengan cewek lain, yang mana itu membuat Komi-san menghindar bertemu Tadano, tapi abis itu Komi-san tetap memperhatikan Tadano. Pindah ke Tadano yang selalu disuruh oleh guru dan teman kelasnya, soalnya Tadano adalah seorang ketua kelas. Onemine bilang begitu karena melihat gurunya bersantai sambil main game, setelah memberikan tugasnya ke Tadano. Tadano pun menyebut Onemine orang baik, karena telah membantunya, lalu makanya Onemine mengira kalau orang awam seperti Tadano menyukai hal seperti itu, tapi Tadano menyangkalnya dan bilang, kalau Komi-san bukan orang yang seperti itu, Onemine akan tahu saat bicara langsung dengan Komi-san, dan mungkin Komi-san juga akan senang. Tadano pun merasa sangat tertolong dan menyuruh Komi-san untuk pulang duluan saja, awalnya Komi-san akan pergi untuk pulang, tapi dia kembali dan bilang kalau Komi-san ingin membantu Tadano, dan Tadano pun meminta bantuannya ke Komi-san. Komi-san yang melihat mereka berdua pun, langsung izin pergi dengan alasan ada urusan mendadak. Dan pose pertama adalah senyum imut, lalu wajah ngambek, dan yang terakhir wajah lucu. Dan saat sudah selesai, Najimi tak bisa menahan ketawa dengan hasil fotonya, lalu Tadano pun memperhatikan Komi-san, yang terus melihat mesin capit. Lalu tiga hari kemudian, Tadano memberikan hadiah dari mesin capit untuk Komi-san, karena kemarin-kemarin Komi-san selalu memperhatikan mesin capit itu, tapi ternyata Komi-san sudah punya, karena Komi-san memaksa Najimi untuk mengambilkannya, Tadano mengira Komi-san tak mau. Neh neh, neh neh neh!